Sorry, ini sekarang kita lagi ada di daerah hubung loh ya Sekarang kita mau nyobain nasi yang punya suambel Wodesnya minta ampun ya Warteg ini ya, Warteg ya Apa namanya, sesuai requestan kalian ya Yang minta kita nge-review Warteg ya Ini kita cobain sekarang Ini salah satu tempat langganan aku Ini kita lagi ada di warung muslim Bu Lili Pedas Eh, nasi pedas Bu Lili, lah itulah pokoknya ya Kita cobain ya Kenapa kita nge-review penemian tuan petini Karena pertama aku emang sering makan disini Karena sambelnya berburu Sambelnya juara ini Kita lihat ini Misi Bu Mbak ya Sambelnya masih ada, sambelnya masih ada Ini katanya kan Bu Lili ini terkenal sama ayam pedasnya ya Ayam sambel pedas Nah ini ternyata nih, wong Ini lho tak lihatin sambel yang istimewir ini Biasanya aku kalau mau nyari Mau beli makan kesini Yang aku cari adalah ini ya Ini sambelnya yang juara Bu ini nih, wong Sambelnya nih wong Jualan, dari dulu gak pernah berubah Langsung di resep dari Bu Lili nya langsung Bu ya Tapi katanya sekarang Bu Lili nya lagi istirahat Jadi kita mau jauhin Ini menunya apa aja nih mbak Tolong-tolong di sebutin mbak Misinya spesial apa Saya udah tau sih, cuma jualan mbaknya aja bencang Tapi udah banyak Kalau disini sih sering banyaknya tuh orang mau nanya sih ayam goreng ya Ayam goreng, ayamnya mana ayam ya? Oh ini ya, ini ya Oh ini wong, tak ngertiin ayamnya wong Seret Ayam gorengnya Bu Lili wong Seret Saya nangka mbak, saya undeg-undeg gak apa-apa ya Wih, enak banget ini wong Jadi kalian kalau mau makan disini bisa pilih mau menu nya apa aja ya mbak Mau pilih menu nya apa, sayur nya apa Terus pokoknya ini dari jauh, biar keliatan puas ya wong Nah menu-menunya kayak gini makanya ya Takunya juga segede wih, banyak banget Aduh mbak, langsung buatin aja mbak yang istimewa Yang istimewa, tapi kita pilih nih kita mau makan apa Maksudnya menu nya mau apa Kan gak mungkin dipilih semua, sayang bantuan nya Nih nih, ini porsi berapa namanya mbak? Kalau yang pilih aja itu Rp17.000 Kalau sebenarnya nasi sayurnya aja Rp7.000 Tergantung mau dipilih mau makan apa Oh, semuanya gitu lah Aku maunya itu deh ayam panggang ya Ayam panggang Iya, pahannya monsof itu mbak Wih, kuat diketiru Serus, apa ya Kelar, kelar Kelar aja deh mbak Biasanya ada cumi ya mbak Tahu ini, tahu wajib ini kayaknya nih Tahu kuahnya ini Tahu karengnya ya Ini namanya tahu apa ini? Tahu kareng Oh, tahu kareng Nah, kalau ini ayamnya nih Oh, itu tahunya aja deh Ayamnya udah ayam panggang Ganti kuahnya ya? Iya Udah mbak, kuahnya jangan Oh, sayurnya aku mau sayur Apa ya? Yang mau makan campur, konek Boleh, ya Sambalnya yang banyak Terus Iya Jadi, jadi satu porsi lengkap kayak gini ya Saya pecinta sambalnya loh disini mbak Jadi dikasih yang banyak loh ya Oh, itu yang saya cari kesini loh mbak Jauh-jauh kesini cuma nyari sambalnya ini loh Ini Sambalnya Budili Ini aku bilang Pokoknya aku langganan nasi-nasinya Budili ini udah Oh, iya aku tanya dulu Bukannya dari kapan bang bang? Dari Bukannya Budili Apa warteg itu ya? Warteg yang sudah 30 tahun lah Nah, ini kayak gitu Ya Buat kalian yang tinggal di sekitaran Ubung juga kayaknya udah mbak asing lagi Iya, pastinya Ada cabangnya gak mbak? Iya Belum ada cabang Jadi kalian kalau mau cobain kesini Harus ke daerah Ubung ya mbak ya Kita coba sekarang ya Ini dia makan siang kita Nih sekarang kita lagi ada di warung Budili Spesialis sambal yang podes banget ya Nih sebenernya aku udah langganan disini Cuman sekarang kita review ke kalian Karena banyak banget yang request ke kita Tolong dong di review warteg atau Yang halal katanya Nih dia langganan aku nih Dari jaman aku kuliah Aku sering banget beli ini Nasi Budili ya Karena kenapa Sambalnya ini lo ngangenin banget Sayurnya tadi udah sayur kangkung sama sayur nangka Kalian lihat nih nasinya bulan banget Aduh Kangen banget Mungkin ada Udah hampir 3 bulanan kali ya Aku gak nyoba gak makan disini ya Biasanya kita beli kita bungkus biasanya Tiga bulan aku waktu ini Yang pernah beli kok Oh yang panggang Yang bakar yang panggang ya Yang bakar yang panggang ya Enak Yang bakar Yang bakar Yang bakar Yang bakar Yang lagi nih Yang ini Ini kalian tau ini Pecinta pedas Sambalnya yang horor Horor banget nih sambal ya Ntar deh dikit dulu deh Hanting-hanting kuliner pedas di Bali pasti tau Saya tau Masih tau Uh nasinya masih panas Sambal deh gak berubah dari zaman dahulu kala Dari bahasa menu nya Dari bahasa menu nya ini bener-bener kayak makanan masakan Jawa ya Iya Kalo gak pake sambal memang rasanya identik makanannya itu lau-launya itu lebih ke manis Cuman sama sambal ini Sambalnya juara emasih Sambalnya juara Tahu nya Tahu kare Kade ini nasi aku udah disiram sama kuah kare nya Nantangin sama rerek Nanti bu li li emang bener-bener Kalo makan sore makan malem ini tempat biasanya rame Kalo makan sore makan malem tempat ini biasanya rame Nantangin sambal rerek Nantangin Wah sambal terasinya Ini kayaknya terasinya aku beberapa kali mencoba membuat di rumah Cuman gak pernah nemu Terasinya kayaknya terasi khusus Terasinya terasi khusus Aduh Sambal Tuh Aku biasanya juga kalo makan aku campur sambalnya sambal nasi sambal sayur campur-campur Terasinya sesuatu Terasinya Ayamnya Sudah pasti empuk ya Terus sama Terus sama bumbu bakarannya itu muanis gak ada lawan sama ini harinya kayak enak biasanya juga disini ada botoknya itu masih ada sih botoknya cuman aku mau makan ini aja karena aku ngincer sambalnya sebenarnya ngincer sambalnya sambal 3 sendok habis sambal 3 sendok habis apa ini ya ayam keringatku mulai ngucur di tengah-tengah juga mulai ngucur wuhh ini perjuanganku menghabiskan suambel horornya bu Lili gila kalau kalian gak ngerasain gak tau pedasnya kayak gimana aduh jadi tak jadilin warteg legend di Bali punya sambal terpedas 30 tahun oh ini porsi lengkapnya tadi kita tadi pilih ayam telur tahu sayurnya dua macem sama sambal yang saubrak itu cuman 25 ribu jadi masih rekomen banget ya tapi dapetnya udah ayam panggang penghabisan gila aku bilang aku emang suka banget sama sambalnya bu Lili tapi tapi biasanya kita cari jauh-jauh keudian pasar kalau aku lagi ngidam sama sambal pedas biasanya ini boleh kalau beli ayamnya aja sama sambalnya itu boleh aku sering kok kayak gitu beli ayam sama sambal aja aku bawa pulang udah ya kalian yang yang kemarin request kita buat nge-review warteg warteg halal yang ada di Bali ini salah satu yang rekomen dari kita mungkin ada yang mau kasih tahu kita warteg mana lagi yang enak kalau tahu ku sih ini eh habis udah habis perjuangnya sudah berakhir makan sambalnya bu Lili yang wah bodas banget buat kalian yang penasaran datang aja ke sini warung pedas bu Lili yang ada di daerah Ubung ya ini kurang lebih lagi berapa kilo ya ada satu kilo apa ya dari dari terminal Ubung ya buat kalian thanks for watching dan tersaksikan kuliner battle selamat menikmati